Intro Halo semuanya, balik lagi sama saya Malik Disini saya sudah bersama dengan leader marketing dari LPK Permatakasi Anugrah Bisa tau misalkan, namanya siapa? Ya Pak, perkenalkan nama saya Ena, saya asalnya dari Ciamis Kemudian saya bergabung dengan LPK Permatakasi Anugrah ini Sejak kurang lebih 4 tahun berjalan ini dari tahun 2018 Dan job day saya disini sebagai salah satu staff prekru tenaga kerja Sekaligus juga yang menyalurkan tenaga kerja ke pihak customer atau klien LPK Permatakasi Oke, sebelumnya saya panggilnya apa nih? Ibu atau Mbak? Ah, bebas Saya panggil Mbak ya? Ya, boleh Mbak Ena, saya panggilnya Kenapa Mbak Ena itu bergabung dengan LPK Permatakasi Anugrah? Oh, kalau untuk alasan sebenarnya simpel aja sih ya mas Karena mungkin karena basic saya di pekerjaan sebelumnya juga Saya salah satu marketing juga Di salah satu center di daerah Jawa Tengah Kemudian saya pikir di LPK Permatakasi Anugrah ini Saya bisa mengembangkan potensi saya Dan saya mencoba untuk bergabung disini Akhirnya saya semakin mantap untuk terus lanjut dan bergabung di perusahaan ini Oke, disini ada kendala gak sih sama job days yang diberikan? Kalau untuk kendala itu pasti ada ya Karena setiap yang namanya kita berada di lingkungan baru Pekerjaan baru dan job days yang baru juga itu pasti kita satu adaptasi itu pasti gitu Dengan teman-teman yang baru, lingkungan baru itu ada Kemudian kendala-kendala yang dihadapi juga Pasti kan berbeda dengan pekerjaan sebelumnya gitu Tapi kembali lagi sih kalau menurut saya Itu kendala akan menjadi berat atau enggak tergantung kitanya Kitanya sudah memang benar-benar bersihkan untuk Dengan hati menjalankan pekerjaan ini atau enggak Itu sih kalau menurut saya Oke, disini kan mbak sebagai penyalur juga ya Iya Klien ya, betul ya Betul Nah, ini saya pengen aja Saat mbak klien ini berkendalanya berapa? Kalau untuk kendala dari klien sih sejauh ini Sejauh berjalan biasanya lebih ke Contohnya dari tenaga kerja Tenaga kerjanya mungkin yang harusnya Klien menginginkan tenaga kerja bekerja bertahun-tahun itu kan pasti ya Tapi kan ada aja misalkan Apakah yang disuruh pulang orang-orang tuanya Kemudian ada yang mungkin keluarganya ada yang sakit Ada kebukaan Seperti itu kan Itu akhirnya akan berimbas ke klien gitu Jadi kliennya pasti akan komplain ke kita Kenapa tenaga kerjanya seperti ini Tapi kita sudah memberikan solusi Yaitu dengan misalkan kita menggaransi penggantian Garansi penggantian pun itu enggak sekedar Ketika tenaga kerjanya pulang kita asalkan sih Enggak seperti itu Jadi kita pun memberikan seperti beberapa kandidat Misalkan kita kasih 3 atau 5 kandidat untuk beliau pilih Ketika sudah cocok baru kita adakan proses pergantian Seperti itu Oke tapi disini ada enggak sih yang dari klien itu Misalkan home plane Dekat ke sini dan dia enggak mau gitu untuk meminta pergantian Cara enggak enak disini mengatasinya Oh ya Kadang memang karena karakter klien kan beda-beda ya Kadang ada yang memang langsung menerima pergantian Tapi ada yang agak susah gitu Ada bahkan ada yang ada bahasa rifan atau apa kayak gitu Memang itu salah satu kendala kita juga Tapi kita tetap memberikan Kita kan ada surat perjanjian kerja Surat kontrak Nah kita kembali ke surat kontrak awal gitu Ke perjanjian awal Karena sejak dari awal kita sudah memberikan garansi penggantian Peraturan seperti itu Dan sejauh ini sih Dari pihak klien juga bisa mengerti gitu Dan bisa mengikuti prosedur yang ada Seperti itu Mbak Enas ini selama Mbak Enas menyalurkan tenaga kerja Ini ada enggak sih cerita-cerita yang melekat banget gitu di arti Mbak Enas Yang kayaknya nih kejadian itu seru banget Atau mungkin gak bisa Mbak Enas lupain gitu Oh ya Kalau kayak gitu pasti banyak ya Soalnya namanya kita Saya aja saya dalam waktu 4 tahun ini Kan yang disalurkan bukan cuma 1-2 orang ya Itu ratusan bahkan mungkin ribuan Agak sombong dikit Gak apa-apa Iya Jadi kalau masalah hal-hal atau kejadian-kejadian itu banyak Mungkin kejadian yang lucu Yang menjengkelkan Atau bahkan bikin kita panik pun ada gitu Contohnya kayak kejadian lucunya itu kayak Suster mau diantar Kita kan ada staff pengantar ya gitu Staff pengantar kebetulan yang antar itu pakai motor Udah siap semuanya Susternya udah di briefing Sebelum kemerangkatan Kemudian udah rapi Pakai sepatu segala macem Ketika berangkat ternyata gak pakai helm Udah nyampe lampu merah Helmnya ketinggalan balik lagi Kayak gitu-gitu kan lumayan agak loh kok bisa Ya kayak gitu Padahal kan biasanya kalau mau berangkat itu kita ada sesi foto Ambil tag video kayak gitu Tapi bisa kelupaan gitu Contohnya gitu Terus ada lagi seperti Namanya tenaga kerja Kalau dibilang mulus semuanya itu kan tidak mungkin ya Jadi ada pernah kejadian kayak dari sini tuh udah semangat banget kerja Udah oh iya pun saya mau berangkat kerja doain ya gimana-gimana gitu Ketika diantar baru sampai ke satang komplek Tiba-tiba dia ada drama seperti Pak ke pengantarnya Pak saya mau syarapan dulu Atau saya mau makan dulu Atau saya harus mau minum Kayak gitu Begitu diturunkan dia Mau beli minum Nah bisa jadi ya Seperti itu Itu pernah kejadian Seperti itu Dan kita pun Disitu agak shock juga Karena kita kan udah janji dengan clientnya Harusnya udah sampai Dan ternyata Ada kasus susternya seperti itu Tapi Akhirnya Saat itu kebetulan Kita langsung handle clientnya juga Susternya kita bawa pulang Kita gak lepas di tengah jalan gitu aja Kita bawa pulang PLPK Kita tanya baik-baik Kenapa gak mau jadi kerja gitu Akhirnya karena memang katanya Anaknya sakit Katanya mendadak sakit Dan memang masuk ICU saat itu Infonya sih Jatuh gitu Jadi lagi lari-lari Terus jatuh Kecelakahan Jadi langsung Dibawa ke rumah sakit Jadi itu yang bikin dia panik Dan dia gak Gak berani buat ngomong Karena udah deal sama client gitu Nah untuk clientnya sendiri Jadi kita Bantu handle juga Kita juga jelaskan apa adanya Bahwa memang susternya tidak jadi berangkat Kemudian Si clientnya kita kasih pengganti Ya Kita kasih orang baru Seperti biasa Proses interview lagi Kemudian Kita Dengan beberapa kandidat Ketika sudah oke Baru kita antar Dan alhamdulillah sampai sekarang Aman Gitu Dan itu kejadian sudah Mungkin sekitar Sembilan atau sepuluh bulan yang lalu Itu lumayan sih Cuman Agak shock juga gitu Karena sakurnya kan Bagaimanapun kita kan menjaga Hubungan baik dengan client Kepercayaan client Gitu Kita agak shocknya disitu Tapi ya Bersyukur Clientnya bisa mengerti Gitu Jadi Agak random juga kasusnya Gitu Tapi begini Saya pengen Ini Ada kebijakan tertentu gak sih Ini kan ada kejadian seperti itu ya Untuk dari Tiba-tiba susnya Turun dan ngesen Gojek sendiri kan Nah ini Dari LPG Ada kebijakan sendiri gak Untuk menangani Masalah ini Supaya gak kejadian lagi Oh Kalau Untuk Kebijakan sih Mungkin kita lebih selektif lagi ya Itu kan Akan menjadi warning buat kita nih Karena kita kan Di bidang jasa ya Jadi apapun itu Kita harus menjaga kepercayaan client Jadi Setelah kejadian itu Kita lebih selektif lagi Kalau Ketika merekrut Kita benar-benar Cari tahu Latar belakangnya seperti apa Dia punya anaknya kecil Atau besar Atau mungkin ada keluarga yang sakit Itu salah satu caranya Kita Meminta Memang kontak keluarganya Dan jadi ketika Pendaftaran Setelah selesai pendaftaran Kita biasanya menghubungi Pihak keluarganya Jadi kita mensure dulu nih Benar gak Tenaga kerja ini udah izin Kemudian Memang Boleh Karena kerja akan dalam jangka Waktu lama kan Berbulan-bulan Bahkan bertahun-tahun Jadi Semenjak itu Kita lebih Selektif lagi Di perekrutan Dan untuk dari pihak klien Yang benar-benar Ini menyalurkan ya Sebenarnya menyalurkan Ke pihak klien juga Untuk pencarian ke klien Itu klien seperti apa Kalau untuk Nyari klien-klien yang seperti apa Tentunya ya Klien yang membutuhkan ya Itu Cuman Kita Lebih mencari Klien yang memang Bisa benar-benar Diajak kerjasama Dan mengikuti Prosedur yang ada Karena bagaimanapun juga Kita menyalurkan itu Taruhannya nyawa Maksudnya Yang saya bilang Di sini seperti itu Karena Kita memasukkan orang Yang tidak kita kenal Ke rumah orang Yang sama juga Kita tidak kenal Jadi Hanya modal kepercayaan Nah Dari itu Kita harus lebih selektif lagi Mencari kliennya Jadi Biasanya kita Ketika komunikasi dengan klien Kita sudah bisa Menganalisa Oh ini klien Kira-kira Memang kliennya bisa Diajak kerjasama Mengikuti prosedur yang ada Atau tidak Seperti itu Tapi misal Ada gak Seperti ini Mbak Enak sudah Ketemu klien Kliennya sudah Mbak Enak dapat Dan Sosnya Itu sudah Mbak Enak dapetin Tapi Di jalan itu Sosnya itu Ngerasa Duh Mau pulang Atau Bukan disini Bagaimana Ngerasanya Sosnya itu Jadi ngerasa Gak betah Itu Cara Mbak Enak Nikapinnya Gimana Jadi Maksudnya Misalkan Si klien Sudah menghire Tenaga kerjanya Dan sudah Berjalan Kontrak Kerja Tapi Di tengah jalan Sosnya Minta pulang Dengan Whatever lah Apapun Alasannya Nah Sebenarnya Kita juga Selama 4 tahun Berjalan ini Banyak Mendapati Kalau Dibilang Banyak Di media sosial Yang bilang Banyak drama ART Atau drama Pekerja Itu memang Ada beberapa Yang memang Begitu Biasanya Mereka itu Ada yang Menyampaikan Aduh Bu mohon maaf Saya harus pulang Karena misalkan Orang tua saya sakit Atau mungkin Ada yang meninggal Itu Biasanya kita Cross check dulu Jadi sebelum Dia akan Dia pulang Kita akan Cross check dulu Ke keluarganya Betul tidak Ini meninggal Jangan sampai Betul sih Neneknya meninggal Tapi meninggalnya Sudah setahun Yang lalu Kan gak bohong Gitu Jadi kan itu Salah satu Yang namanya Tenaga kerja Sudah gak betah Sudah seribu alasan Keluar Jadi Salah satunya Kita cross check dulu Ke keluarganya Ke keluarganya Kita cross check Betul tidak Ada kejadian Seperti ini Kalau misalkan Memang Ternyata Kenyataannya Tidak ada Dalam arti Itu bohong Kita akan Klarifikasi Ke kliennya Gitu Menyatakan Bu ini Keluarganya Ternyata Tidak ada yang meninggal Ternyata Tidak ada yang sakit Tapi Sebenarnya Suster ini Berkendala Di tempat ibu Kendalanya Kita jabarkan A, B, C, D Kayak gitu Nah nanti Kita cari solusinya Baru-baru Biasanya Gitu Nah ini kan tadi Mbak Ena Bicara juga ya Masalah Kayak drama-drama Di social media Nah saya ini Sempat ngeliat juga nih Untuk drama-drama Di social media Itu yang Dimana Untuk dari Saya kalau gak salah Itu liat dari Selanjutnya Youtube ya Saya lupa Nah saya sempat liat Itu kayak gini Dimana Si Kususnya Atau ART-nya Itu dia Nguri barang Gitu Dari Pihak Dari Ininya Pihak kliennya Pihak kliennya Nah itu menurut Mbak Ena Pengenanggapan Mbak Ena Soal seperti itu Gimana Oh ya Memang Lumayan banyak ya Jangan Cuman di Youtube Kayak di IG Kemudian di Berita-berita juga Kasus-kasus-kasus Kriminal Seperti itu Memang Saya juga Agak miris juga ya Karena Jadi pada akhirnya Dengan adanya Kasus seperti itu Tenaga kerja yang memang Bagus pun Akhirnya Kena imbasnya Nah itu Kena imbasnya Tapi Sejauh kami Menyalurkan sih Alhamdulillah Tidak pernah ada Yang seperti itu Kalaupun ada Misalkan Kena kejadian Memang Tenaga kerjanya Katanya Ambil Barang apa Apa Tapi ternyata Ketika kita Dudukkan Antara klien Kemudian susten Tenaga kerjanya Dan kita Sebagai penengah Ternyata Kita klarifikasi Itu hanya Salah paham saja Gitu Tapi kalau Saya menanggapi Hal seperti itu Karena kan Pasti Memang Kalau sudah Mencuat ke media sosial Itu kan Pasti ada dong Kejadian seperti itu Kalau menurut saya sih Memang kembali lagi Ke karakter orang ya Gitu Contohnya Kita sebagai LPK Kan memang Kita menghayat tenaga kerja Kita melatih Menyalurkan Itu kan selama kita latihkan Waktunya sebentar ya Hanya kurang lebih 10 sampai 14 hari Gitu Nah kemudian Dalam waktu yang singkat itu Kita tidak bisa Merubah karakter seseorang Gitu Jadi kembali lagi Ke tenaga kerjanya Tapi Kalau misalkan Ada force major Seperti itu Kita Akan Kita orangnya Eh bukan orangnya Kita itu Kooperatif gitu Maksudnya Dari pihak lainnya Maunya seperti apa Mau diselesaikan Secara kekeluargaan kan Atau memang Mau lewat jalur hukum Kalau itu Misalkan Mau lewat jalur hukum It's oke Gak apa-apa Gitu Jadi Kita bisa bantu Mendampingi Dan menengahin Memberikan informasi-informasi Yang diperlukan Seperti itu Ya mbak ini misalkan ya Kejadian dari Tenaga kerja dari LPK Pempatah Kasian Nugrah Dan pihak klien Itu tanggapan dari Atau LPK Pempatah Kasian Nugrah Itu gimana? Oh Kalau kejadian seperti itu ya Iya Kalau misalkan Kejadian seperti itu Terjadi Baik dari Tenaga kerja kita Gitu Sebenarnya kita Bersihkan lebih netral Karena LPK disini kan Memang sebagai penelan Ya mas Gitu Jadi kita itu Tidak berat ke Tenaga kerja Ataupun ke Klien Karena dimanapun juga Kita Sebagai penengah Nah disini Kita bersikap netral Siapa yang salah Kita akan cari Tahu Misalkan Contoh kasus nih Misalkan Pencurian Nah Ketika si klien Menyampaikan Kalau pekerja ini Mencuri Kita pasti akan Minta Bukti otentiknya Jadi bukan hanya Sekedar Omongan Atau Pembicaraan dari Si klien Bahwa tenaga kerja ini Mencuri Ataupun Tidak hanya Sekedar ada Saksi Mata Jadi Kita itu akan Minta kayak Bukti CCTVnya Kemudian Bukti yang lebih Otentik yang Menuju bahwa Memang tenaga kerjanya Itu Mencuri Nah Kalau misalkan Memang klien Ada buktinya Nah kita tengah Maunya lewat Jalur yang mana Seperti yang tadi Saya sampaikan Gitu Jadi kita memang Bersikap netral Kalau memang Tenaga kerja kita Salah Kita tidak akan membela Tenaga kerja yang salah Gitu Intinya seperti itu Itu tenaga kerjanya Itu langsung Dikuartan dari LPK Atau bagaimana Jadi gini ya Kalau misalkan Tenaga kerjanya itu Memang sudah ketahuan Dan memang terbukti Mencuri Nah misalkan Terbukti seperti itu Itu kan ada Dua kemungkinan Kemungkinan pertama Akan diselesaikan Secara kekeluargaan Dengan arti Berarti Dia akan bebas Berkeliaran Seperti biasanya Setelah menggantikan Ganti rugi Ke pihak klien Yang kedua Kalau pihak klien Mau melanjutkan Kerana hukum Kemungkinan besarnya Dia Tidak akan bebas Dong Gitu Nah kalau misalkan Kemungkinan yang pertama Ketika diselesaikan Dengan Kekeluargaan Itu dari pihak LPK pun Akan memberikan Sanksi Sanksinya Berupa Sanksi Prosedur Ataupun Saksi Administratif Sanksi Proseduralnya Dengan mengeluarkan Dari keanggotaan Kami Jadi kita Juga harus Menjaga Kenyamanan Pihak klien kita Dan kita juga Menjaga Kepercayaan Klien kita Jadi kita Tidak mau Menyalurkan Orang yang Bermasalah Seperti itu Nah ini kan Sebelumnya Mbak Enak Tempat Ceritakan Untuk penyaluran Ke Pihak Klien Tadi Mbak Enak Juga cerita Untuk Soal Yang Pihak klien Kalau marah-marah Atau Komplain Seperti itu Nah Saya pengen Ini Misalkan Pihak klien Komplainnya itu Seperti apa Yang marah-marahnya itu Yang menurut Mbak Enak Udah Termasuk Yang Lumayan Kalau Komplainan Juga Random Ya Mas Orang itu Kan Komplain pun Akan Sesuai Dengan Pembawaannya Klien Juga punya Karakter Dan Pembawaan Masing-masing Kalau yang Kalem-kalem Kan Masih bisa Kita handle Ya Iya bu Kenapa Kayak gitu Tapi memang Ada beberapa Klien Yang memang Isi Pembawaannya Keras Atau Memang Terbiasa Dengan Ada suara Yang tinggi Biasanya Memang Kita mendengarnya Agak Kenapa ya Kok ini Tinggi Banget Tapi Jadi gini Yang saya Terapkan Disini Mau Komplainan Seperti Apa Misalkan Si pihak Kliennya Memang Dia marah Marah Kasarannya Misalkan Dia Sampai Kasarannya Gebrak Meja Ataupun Misalkan Mengeluarkan Bahasa Bahasa Yang kurang Bagus Kita Tetap Melayanginya Dengan Bahasa Yang Senang Karena Kalau Ketika Kita Beradu Argumen Klien Kemudian Kita Lawan Dengan Bahasa Yang Nadanya Sama Tingginya Itu Kan Tidak Akan Dinyasa Masalah Jadi Kita Mencoba Mengiring Gimana Caranya Agar Klien Lebih Turun Lagi Jadi Ditenangkan Karena Gimana Pun Kita 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 Kan Tau Klien Itu Komplir Karena Kecewa Namanya Orang Kecewa Kadang Bicaranya Lebih Dengan Nada Tinggi Atau Mungkin Dia Marah Marah Yang Bentak Bentak Atau Gimana Nah Kalau Menghadapi Orang Yang Seperti Itu Baiknya Dihadapi Dengan Nada Yang Lebih Rendah Meskipun Agak Susah Kitanya Kita Kan Pasti Nahan Emosi Nahan Kesel Juga Cuman Yang Saya Teratkan Seperti Itu Selama Ini Berdasarkan Pimpinan Dari Atasan Saya Alhamdulillah Sejam Ini Aman Jadi Bisa Teratasi Semua Akhirnya Kita Bisa Selesaikan Dengan Pekala Dingin Oke Mbak Jadi Itu Cara Mbak Untuk Bagaimana Cara Mengatasi Kalian Yang Marah Mbak Jadi Kita Punya Tenaga Kerja Itu Katanya Job Desk Lansia Job Desk Lansia Itu Resikonya Satu Lansianya Rewel Dua Lansianya Begadang Siang Buat Malam Malam Buat Siang Kita Sudah Jelaskan Kita Sudah Jelaskan Kita Kasih Pengarahan Pelatihan Dan Siap Tenaga Kerjanya Interview Juga Siap Ketika Di Lapangan Mendapatkan Lansianya Ternyata Memang Berkendala Dengan Jam Tidur Jadi Malamnya Itu Dia Memang Benar-benar Tidak Bisa Tidur Jadi Tidurnya Itu Siang Itu Waktunya Hanya 10 Menit Bangun Lagi 10 Menit Bangun Lagi Nah Si Susen Ini Ngeluk Dan Menyampaikan Ke Kliennya Kalau Saya Tidak Sanggup Begadang Saya Tidak Bisa Begadang Padahal Dari Awal Sudah Disampaikan Jadi Jadi Bihak Klien Merasa Kok Saya Dipermainkan Dari Awal Saya Sabar Saya Sanggup Begadang Kok Sudah Di Lapangan Bilangnya Seperti Ini Dan Biasanya Itu Di Masa Masa Adaptasi Adaptasi Kurang Lebih 2-3 Bulan Awal Ya Mas Ya Biasanya Baru Satu Bulan Atau Dua Bulan Itu Sudah Misalkan Ada Kasus Seperti Itu Nah Itu Klien Sempat Komplen Kita Sudah Bantu Jelaskan Ya Pak Baik Kita Bantu Nasihati Dulu Awalnya Kita Bantu Nasihati Dulu Dari Sini Ternyata Masih Belum Ada Perubahan Yang Ada Malah Kaliannya Tapas Jengkel Maksudnya Tapas Jengkelnya Itu Kok Dilihat Lihat Kok Kayak Oga Oga Malah Karena Waktunya Omanya Kebangun Itu Malah Misalkan Mau Kemar Mandi Atau Dia Malah Tidur Pulas Mungkin Karena Keseringan Pegadang Jadinya Ada Satu Momen Dia Tertidur Dengan Pulas Jadi Akhirnya Marah Di Situ Mbak Gimana Kalian Kasih Tenaga Kerja Seperti Ini Seperti Itu Contoh Kasus Jadi Sebenarnya Itu Balik Lagi Ke Pekerjanya Kendara Seperti Itu Kalau Untuk Jom Khususus Lansia Ataupun Bayi Itu Kan Pasti Begadang Itu Pasti Gitu Atau Misalkan Komplainan Masalah Dari Awal Disampaikannya Itu Fokus Ke Anak Dan Semua Keperluannya Ternyata Sampai Sana Tidak Ada ART Yang Mengharuskannya Serabutan Gitu Nah Disitu Tenaga Kerja Otomatis Komplain Juga Kami Gitu Jadi Yang Saya Sampaikan Disini Yang Komplain Itu Tidak Hanya Pekerja Eh Tidak Hanya Klien Gitu Jadi Dari Pekerja Juga Kadang Ada Komplainan Seperti Itu Jadi Kayak Bu Harusnya Kan Saya Disini Katanya Job Danya Fokus Kedede Dan Semua Keperluannya Tapi Ternyata Tidak Ada ART Rumahnya Tiga Lantai Misalkan Anggota Keluarganya Banyak Jadi Saya Mengerjakan Semuanya Gitu Jadi Akhirnya Komplain Ke kita Itu Salah Satu Permasalahan Yang Hari Hari Yang Kita Hadapi Tapi Kita Harus Berusaha Mencari Solusinya Gitu Jadi Bukan Dari Sisi 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 Ya Jadi Tadi Saya Bilang Kaki Kita Yang Sebelah Di Klien Sebelah Di Sustet Di Pekerja Gitu Nah Ini Saya Pengen Tanya Tiga Ini Kan Tadi Kan Ada Dari Pihak Klien Ada Dari Pihak Pekerja Pekerja Juga Ada Ya Saya Pengen Nanya Dari Pihak Klien Juga Ini Misalkan Dari Pihak Klien Itu Kan Misalkan Untuk Anak Yang Dua Tahun Misalkan Tapi Ternyata Pas Sus Datang Kesana Itu Ternyata Anak Itu Yang Barulah Atau Dia Pengisian Datanya Itu Salah Atau Dipersalahkan Itu Gimana Ternyata Dari Pihak Oh Ya Kebetulan Yang Mas Tanyak Itu Pernah Saya Pernah Malamin Jadi Saat Itu Klien Kebetulan Yang Kesini Itu Omak Mencari Suster Untuk Cucunya Kita Tanya Untuk Dede Usia Berapa Bu Kurang Dari 5 Tahun Katanya Mas Balita Kurang Dari 5 Tahun Usia Berapa Ya Bu Pokoknya Kurang Dari 5 Tahun Masih Balita Mbak Oke Gak Apa Kita Kasih Candida Beliau Interview Langsung Kebetulan Datang Langsung Ke Kantor Interview Langsung Akhirnya Deal Sama Salah Satu Suster Nah Sementara Untuk Range Gaji Bayi Balita Sama Anak Itu Memang Berbeda Ya Nah Itu Karena Balita Kita Kasih Gaji Balita Seperti Biasa Nah Ketika Berjalannya Waktu Ketika Dia sudah Diambil Berjalan Seminggu Dua Minggu Ternyata Akhirnya Susternya Ada Sampaikan Ke kita Bu Maaf Saya Baru Ngabarin Saya Ternyata Disini Dedeknya Masih Usia Empat Bulan Jadi Bukan Ya Kalau Dibilang Balita Betul Sih Gak Bohong Kan Di bawah Lima Tahun Tapi Kan Bukan Bayi Juga Harusnya Maksudnya Kalau Saya Jadi Akhirnya Menghimbau Juga Untuk Para Mami Disini Yang Lihat Podcast Ini Kalau Misalkan Memang Untuk Mencari Tenaga Kerja Minta Tolong Jujur Sejak Awal Karena Ketika Dedeknya Masih Bayi Kita Kasih Susternya Suster Untuk Balita Itu Cara Penanganannya Berbeda Takutnya Nanti Dia Belum Bisa Untuk Menghandle Bayi Terus Terjadi Hal Yang Tidak Diinginkan Kan Nanti Yang Rugi Pihak Klien Kemudian Kami pun Akan Sama Maksudnya Bukan Bukan Gimana Kita Juga Akan Beban Moral Kita Memberikan Tenaga Kerja Ternyata Yang Tidak Bisa Bekerja Juga Juga Maksudnya Juga Terus Terus Klien Kaya Tidak Ngerasa Besara Gitu Dong Diam Diam Aja Tapi Susternya Ada Sampaikan Akhirnya Kita Klarifikasi Ibu Mohon Maaf Info Dari Dedenya Bukan Balita Yang Usia Balita Bukan Usia 1-5 Tahun Ternyata Masih Baby Banget Masih Usia 4 Bulan Apakah Benar Gitu Akhirnya Disitu Ibunya Jujur Oh Iya Mbak Jujur Saya Memang Usia 4 Bulan Gitu Kenapa Saya Bilang Masih Balita Saya Pikir Sama Gitu Alibinya Gitu Jadi Kalau Saya Gak Tau Motifnya Kenapa Dia Memilih Menyebutkan Kaka Balita Daripada Baby Padahal Kebanyakan Klien Walaupun Anaknya Sudah Usia 1-2 Tahun Masih Dibilang Baby Padahal Kebanyakan Beliau Sampaikan Kalau Anaknya Balita Padahal Baby Saya Gak Tau Motifnya Jadi Karena Memang Saat Itu Dari Tenaga Kerjanya Keberatannya Mas Akhirnya Kita Sampaikan Ibu Mohon Maaf Tenaga Kerjanya Keberatan Untuk Mengasuh Dede Bayi Karena Memang Keahliannya Bukan Di Sana Akhirnya Kita Tawarkan Beberapa Kandidat Untuk Bayi Dan Akhirnya Dia Juga Mau Untuk Amin Sudah Bagi Oke Mbak Jadi Itu Kan Dari Klien Yang Bikin Kendala Seperti Itu Ada Sangsi Gak Dari Pihak LBK Kalau Untuk Sangsi Sebenarnya Gak Ada Sejauh Ini Belum Belum Kita Adakan Sangsi Atau Apa Tapi Akan Menjadi Pertimbangan Untuk Kedepannya Karena Sejauh Ini Saya Baru Nemu Kasus Satu Seperti Itu Yang Sering Kita Temukan Itu Kasus Seperti Yang Tadi Saya Sampai Awal Jadi Seperti Yang Dari Awal Dibilang Fokus Ternyata Disana Selabutan Dan Kalau Hal-hal Seperti Itu Kadang Dari Pihak Klien Ada Yang Kurang Memahami Apa Itu Yang Artinya Fokus Ataupun Serabutan Jadi Masih Bisa Dikalifikasi Dan Diselesaikan Secara Keluargaan Jadi Kalau Misalkan Seperti Itu Dari Pihak Tenaga Kerjanya Dipulangkan Ganti Baru Atau Bagaimana Sejauh Ini Seperti Itu Jadi Memang Ada Pertukaran Tenaga Kerja Memang Sangat Disayangkan Kalau Misalkan Sudah Dipilih Sendiri Dan Mereka Itu Salah Mengatikan Seperti Mbak Enah Ya Betul Nah Ini Mbak Enah Bisa Ngasih Contoh Maksudnya Bayi Umur Berapa Bayi Tak Umur Berapa Anak Umur Berapa Mungkin Nanti Biar Mams Di Luar Tana Untuk Mengambil Untuk Terjaga Kerja Dari Kita Tidak Bimung Lagi Oh Ya Kalau Untuk Di Kami Biasanya Kita Amin Padahal Setelah Ada Kejadian Itu Ya Kita Ketika Komunikasi Awal Dengan Kalian Biasanya Kita Menanyakan Dedenya Usia Berapa Misalkan Kalau Misalkan Usia Dari 6 Bulan Sampai 12 Bulan Oh Maaf Sampai 11 Bulan Itu Masih Masuk Kriteria Baby Kadang Usia 10 11 Bulan Ada Yang Gak Apa Pakai Suster Balita Dan Memang Suster Balita Pun Ada Yang Bisa Hedal Usia 10 11 Jadi Kalau Untuk Baby Lebih Ke Di Bawah Menyarankan Untuk Mengambil Suster Baby Gitu Ya Kemudian Kalau Untuk Usia Anak Usia 11 Bulan Sampai Ke 24 Bulan Itu Kan Satu Tahun Dua Tahun Ya Itu Sudah Termasuk Balita Bahkan Sampai Usia 5 Tahun Masih Bisa Pake Suster Balita Gitu Umur 5 Tahun 5 Tahun 6 Tahun Masih Masih Bisa Ya Paling Kalau Nanti Yang Masuk Ke Governance Atau Pengurus Anak Itu Biasanya Kalau Governance Itu Lebih Ke Mendampingi Sekolah Ataupun Misalkan Mengajarkan Anak Pelajaran Pelajaran Itu Biasanya Untuk Anak Usia 7 Tahun Ke Atas Sampai Usia SMP Sampai SMP Ya Biasanya Sampai SMP Itu Masih Perlu Pendampingan Biasanya Disebutnya Governance Itu Tenaga Kerjanya Juga Khusus Bukan Yang Hanya Lulusan SMP SMA Biasanya Kalau Governance Itu Lebih Kelulusannya Lebih Tinggi Lagi Biasanya Biasanya Harus Minimal Menghasil Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris Atau Mandarin Bahasa Luar Selain Bahasa Indonesia Sangat Menarik Banget Buat Saya Menarik Banget Buat Mampus Tertarik Untuk Pakai Tenaga Kerja Kita Harus Gimana Atau Berapa Biayanya Untuk Pakai Tenaga Kerja Oh Ya Kalau Untuk Mams Yang Tadi Sudah Ikuti Podcast Kita Dari Awal Jangan Khawatir Dengan Drama Suster Atau Drama AFP Yang Terjadi Saat Ini Di Rualan Sana Memang Miris Terdengarnya Ya Kita Kayak Aduh Nanti Anak Saya Takutnya Dapat Perlakuan Kasar Atau Mungkin Bertindak Kriminal Tenaga Kerjanya Jadi Tidak Usah Khawatir LPK Permata Kasih Anugrah Tenaga Kerja Yang Memang Sudah Terlatih Dan Insya Allah Sudah Dipercaya Terjamin Karena Kita Yang Kita Bawa Perizinan Dari Dinas Ketenaga Kerjaan Jadi Kita Sudah Mendapatkan Izin Dari Dinas Ketenaga Kerjaan Tidak Mungkin Kita Akan Menyalahi Aturan Yang Ada Jadi Kita Pasti Akan Mencarikan Tenaga Kerja Yang Benar Kualitasnya Bagus Jadi Bukan Hanya Sekedar Kuantitas Gitu Nah Kemudian Untuk Pengambilannya pun Kita Prosesnya Cepat Dan Tidak Ribet Gitu Bisa Hukumnya Admin Yang Sudah Nomornya Nanti Terterak Di bawah Nanti Untuk Biaya Administrasinya Kita Sangat-sangat Terjangkau Ada Di 1.300.000 Untuk Kontrak 6 bulan Dan Ada 2.500.000 Untuk Kontrak 1 tahun Itu Untuk Khusus Jabodetabek Kalau Di luar Kota Di luar Jabodetabek Itu Ada Di 3.000.000 Kemudian Ada Untuk Di luar Pulau Juga Ada 3.700.000 Jadi Kebetulan LPK Permatakasih Anugrah Menyalurkan Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Betul Ini Menurut Saya Hebat Banget Siapalagi Sudah Terjamin Banget LPK Permatakasih Anugrah Untuk Tenaga Kerja Jadi Sayang Banget Kalau Enggak Pakai Tergak Kerja Jadi LPK Permatakasih Anugrah Jadi Buat Para Mams Yang Lagi Nyari Ataupun Yang Lagi Membutuhkan Untuk Perawat Lansia ART Atau Bvisiter Bisa Langsung Hubungi Kita Ataupun Bisa Lihat Langsung Di Deskripsi Kita Itu Ada Nomor Marketing Kita Sebelum Makasih Umba Enna Umba Umba Semuanya Terima Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Dadah